DPRD Kabupaten Cianjur nyorang de sidang paripurna di Rohang Rapat Paripurna DPRD punya salah sa kaputinakun. Eta sidang te diwogan ku agenda penetapan persetujuan bersama DPRD turta bupati nenaan dalapan raperda prakarsa DPRD katut opat raperda usul eksekutif. Ilharna sakumna praksi sapukan akaman dang pemungkas bupati turbaka segancang nadisaken jadi perda. Terima kasih. Bupati Cianjur Irfan Rifano Muhtar Ogenembraken dina prinsipna sapukan adalapan raperda prakarsa DPRD diantarana ngenaan palakiah ngokola kendunya atikan, penyelindungan kateng termahan lingkungan turta fasilitas umum, panang tayungan pikir usaha mikro kecil dan menengah, penyelindungan lahan tatanen pangan berkelanjutan, parobahan perda nomor 5 tahun 2014, nenaan pasar rakyat pusat perbelanjaan jeng toko swalayan, pangeriksa anumayeng kanasarana prasarana publik, prak-prakan ngokola kencai jeng tanah, sarta pelakiah ngokola ken kapamudaan. Dumasar kanakamandang pamungkas kasapukan babangan DPRD jeng bupati, nyindekin 12 raperda jadi selapan raperda. Hiji usulan dipondah nyaita ngenaan prak-prakan ngokola kencai jeng tanah, lantaran gesjadi wawenang pamerantah Provinsi Jawa Barat. Itu paripura tentang penetapan raperda hasil pembahasan panitiasu 1 dan 2. Ada 4 raperda usul eksekutif dan 8 raperda usul DPRD. Dari 12 totalnya, ada 3 yang di-cancel. Satu ditolak karena memang berbenturan dengan aturan yang diatasnya, yaitu tentang pengelolaan air bawah tanah. Kedua, kita pending untuk dilakukan pembahasan di akhir tahun ini. Salah satunya yaitu tentang UMKM dan Koperasi. Dan satu lagi yaitu tentang pemeliharaan gedung. Untuk air dan tanah itu kenapa ditolak? Pengelolaan air bawah tanah itu ternyata sudah jadi kewenangan provinsi. Jadi kita tidak berhak lagi daerah untuk melakukan pembahasan atau retribusi pengenangan retribusi terhadap pengelolaan air bawah tanah. Terus yang dua buah lagi itu kan ditunda. Apakah nantinya akan diinikan? Akan kita bahas ulang kemungkinannya di bulan Desember karena harus ada penyesuaian-penyesuaian. Sajeronik itu dua raperda ditenden pangasahanan api kendisawalaken lewi gemet dina sidang paripurna anusatulina dina bulan Desember anu bakal datang nyaita ngenaan panang tayungan usaha mikro kecil turmenengah turta perak-perakan ngokolaken sarana jengprasaran umum di lingkungan DPKPP Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV Mengeratu seratus patandang anunga wengku siswa, atlet anggota TNI, tepika warga di luar negeri, Aub Dina Lomba Lari Silewangi Orientering 2018 di padalarang Kabupaten Bandung, Poi Minggu, Nuanyar, Kaliwat. Numa tak unik, etapa patandang teh lumpat bari mawapeta jengkompas, dumih etapa lomba butuhka memputur keparigela navigasi. Raya patandang anukasarung alatan TNI, NUKURU, te NUKURU, di sorang sepanjang 7 km. Tiluratus genep patandang kasup atlet mancanegara di Jerman, Kenya, Katut, Malaysia, Aub Dina Lomba Lari Silewangi Orientering 2018 di padalarang Kabupaten Bandung, Barat. Ayan unik dina etalomba. Sameme bandera start di kalabatgen, patandang memawa kompas jengk alat khusus digital anumang rupa token. Nalika bandera start di kalabatgen, kupang dam tiga silwangi, etapa patandang hentesaharita lalumpatan. Patandang koduni tenan, turta ngelanyepan lambaran peta, nuturken rute turta jalur anuku diliwatan sepanjang 7 km, anuta candipika nyaho sameme naku patandang tepika finis. Eta lombate butuhka mampu turta kaparigela navigasi ANUHD. Kukituna rea patandang anu sasab anu gejet nalika macapeta. Dina etalombate, patandang oge kudung ngasupken alat digital disawatera lelewok, minang katandang ngelewatan jalur anu dicendekanku panitia calagara. Lianti sasar, etapa patandang oge lalumpatan teluyukana jalur anu sakuduna. Samalah ayah anu mentasan jalan, asruk-asrukankana saliara, tepika ayah disabar gedong rumah sakit. Eta patandang kudutuhu kana rute luyukana peta turta kompas anu dibawa. Pikin sawatera patandang kasup atlet liwancanegara, etalombate mengrupa pengalaman anu munggaran, sokomo kudubari memawa kompas peta jeng alatokan. Eta lombate dikukulahkan ku kodam tiga siliwangi, dina raga hari sumpah pemuda, jero dua poenukapasing kanasa beberapa kategori. Eta lomba dipitemian jam genep isuk-isuk. Dina nasnas netolah raga teh remen dilakonan ku personel militer. Dina nasnas netolah raga teh remen dilakonan ku kodam tiga sisi. Dina nasnas netolah raga teh remen dilakonan ku kodam tiga sisi. Lomba orienting ini baru pertama kali dilaksanakan di Jawa Barat, dan ini adalah merupakan olahraga militer sebetulnya yang kita kenalkan kepada masyarakat sipil bagaimana peserta berorientasi, mengorientasikan diri dia, posisi dia ada di mana, menuju ke sasaran mana. Menggunakan kompas dan peta. Di sini juga ditunggu kecepatan. Kalau dia cepat, tapi sasarannya salah, maka dia akan kalah. Algi Muhammad Jifari, Bandung TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!